Nah, setelah kita mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh erosi, sekarang kita masuk pada materi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi. Secara garis besar, faktor yang menyebabkan erosi itu ada dua, ada erodibilitas dan erosivitas. Nah, jadi erosivitas ini adalah faktor penyebab erosi yang disebabkan oleh faktor di luar tanah. Sedangkan erodibilitas adalah faktor penyebab erosi yang berasal atau berhubungan langsung dengan tanah itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita lihat erosivitas. Faktor erosivitas adalah iklim. Jika berbicara tentang iklim, maka kita akan berbicara terutama tentang curah hujan dan kelembaban. Faktor erosi yang kedua adalah faktor erodibilitas. Faktor erodibilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisik tanah dan pengolahan tanah dan tumbuhan. Untuk sifat fisik tanah, tentu teman-teman sudah mempelajari di materi-materi sebelum pertemuan ini. Apa saja sifat fisik tanah? Sifat fisik tanah yang berpengaruh nyata terhadap erosi diantaranya adalah tekstur, struktur, dan konsistensi. Apabila tekstur tanahnya kasar, maka akan semakin besar erosi yang akan terjadi pada tanah tersebut. Sama halnya pada struktur tanah yang gembur dan tanah yang memiliki konsistensi rendah, maka akan semakin besar erosi yang akan terjadi pada tanah tersebut. Selanjutnya, faktor erodibilitas yang kedua adalah pengolahan tanah dan tanaman, yaitu terbagi atas topografi, vegetasi, dan manusia. Tanah yang memiliki topografi yang tidak datar, ditambah dengan vegetasi di atas tanah tersebut sedikit, maka jumlah tanah yang hilang oleh erosi pun juga tinggi. Vegetasi di sini berfungsi selain untuk mengurangi kekuatan dispersi air hujan, vegetasi juga mengurangi laju atau kecepatan aliran permukaan, sehingga dapat mengurangi tingkat erosi tanah. Faktor manusia juga sangat berperan penting dalam hal mengurangi ataupun justru semakin memperbesar tingkat erosi yang terjadi, yaitu sejauh mana manusia tersebut melakukan teknik konservasi tanah dan air yang tepat dalam mengelola lahan yang ada di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada materi jenis-jenis erosi. Jenis erosi di sini itu ada 6 plus 1. Jenis erosi yang pertama yaitu erosi percik, kemudian erosi lembar, lalu erosi alur, terus erosi parit, kemudian ada erosi tebing sungai, dan ada longsor. Sebenarnya longsor di sini bukan termasuk erosi ya, tetapi termasuk dalam gerakan masa tanah. Sama seperti erosi juga merupakan gerakan masa tanah. Kalau erosi itu, gerakan masa tanah dalam jumlah rendah, sedangkan longsor di sini merupakan gerakan masa tanah yang besar. Dan yang terakhir jenis erosi adalah erosi internal. Oke kita masuk pada penjelasan erosi percik. Erosi percik adalah proses terlepasnya partikel-partikel tanah bagian atas oleh energi kinetik air hujan. Arah dan jarak terlepasnya partikel-partikel tanah ditentukan oleh kemiringan lereng, kecepatan, dan arah angin, keadaan kekasaran permukaan tanah, dan penutupan tanah. Nah erosi percik ini adalah jenis erosi yang tidak hanya terjadi di lahan-lahan miring, tetapi juga terjadi pada lahan-lahan datar, sebagaimana terlihat pada ilustrasi di samping. Jadi tetap ada air hujan yang mendispersi, terus partikel tanah yang terdispersi terbawa oleh angin dan jatuh di suatu tempat, tergantung tadi arah angin dan kecepatan angin. Oke lanjut pada jenis erosi yang kedua, yaitu erosi lembar. Erosi lembar adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata, tebalnya, atau hampir seragam, sehingga erosi ini menghasilkan kenampakan yang seragam. Oke kita masuk pada jenis erosi yang ketiga, yaitu erosi alur. Erosi alur adalah pengangkutan tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah, sehingga terbentuk parit-parit kecil dan dangkal. Erosi selanjutnya adalah erosi parit. Erosi ini merupakan lanjutan dari erosi alur, sehingga alur yang terbentuk sudah sedemikian besar, sehingga membentuk parit-parit. Setelah erosi parit, jenis erosi selanjutnya adalah erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai ini adalah proses pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan penggerusan dasar-dasar sungai oleh air aliran sungai dari bagian atas tebing atau oleh terjangan aliran sungai yang kuat pada belokan sungai atau meander sungai. Jadi belokan sungai itu istilah kerennya adalah meander sungai. Sekarang kita masuk pada longsor. Longsor adalah pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah yang terjadi pada saat bersamaan dalam volume besar. Biasanya terjadi karena tanah di bagian bawah terdapat lapisan yang licin dan kedap air seperti horizon argilic. Jika teman-teman lihat pada gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah, nah itu adalah lapisan kedap atau lapisan yang tidak bisa ditembus oleh air. Lapisan tersebut sering dikatakan bidang lincir karena lapisan tersebut didominasi oleh lihat. Tentunya lapisan tersebut sangat licin. Akibatnya apabila hujan datang terus-menerus kemudian bidang lincir tersebut tidak mampu lagi menahan masa tanah yang ada di atasnya, maka tergelincirlah masa tanah yang ada di atas bidang lincir tersebut yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Jenis erosi selanjutnya atau jenis erosi yang terakhir adalah erosi internal. Erosi internal ini adalah banyaknya butir-butir tanah ke bawah, ke dalam celah-celah atau pori-pori tanah sehingga tanah menjadi kedap air dan udara. Oke, setelah tadi kita mengetahui tentang jenis-jenis erosi, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai rumus menghitung erosi yang terjadi di suatu tempat atau wilayah. Rumus atau metode yang sering digunakan dalam menghitung erosi diantaranya adalah menggunakan metode Yusley Universal Soil Loss Equation Ada pun rumus Yusley adalah A sama dengan R kali K kali L kali S kali C kali P atau A sama dengan RKLSCP di mana A sama dengan rata-rata kehilangan tanah tahunan R adalah curah hujan limpasan erosivitas K adalah erodibilitas tanah L adalah panjang lereng S adalah kecuraman lereng atau kemirengan lereng C adalah faktor pengelolaan tanaman dan P adalah faktor pengelolaan tanah Dari hasil perhitungan erosi maka kita akan mengetahui seberapa beratkah erosi yang terjadi pada wilayah tersebut dan apakah erosi yang terjadi pada tanah tersebut atau lahan tersebut perlu dilakukan teknik konservasi atau tidak Apabila kelas erosinya sangat ringan sampai ringan maka lahan tersebut tidak perlu dilakukan teknik konservasi Nilai erosi pada kelas sangat ringan yaitu di bawah 15 ton per hektare per tahun sedangkan pada kelas ringan yaitu 15 sampai 40 ton per hektare per tahun Apabila nilai erosi berada pada kelas di atas kelas ringan maka lahan tersebut perlu dilakukan teknik atau metode konservasi tanah dan air Setelah kita mendapatkan keputusan apakah lahan tersebut perlu dilakukan konservasi atau tidak Sekarang kita akan mempelajari beberapa definisi terkait metode konservasi tanah dan air Ada tiga metode konservasi tanah dan air yaitu metode vegetatif, metode mekanik, dan metode kimiawi Metode vegetatif adalah perlakuan yang diberikan dengan menggunakan tumbuhan tanaman sebagai sarana contohnya agroforestry, penutupan tanah atau mulsa, rotasi tanaman, dan lain-lain Metode mekanik Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah contohnya bangunan konservasi seperti teras, tanggul, cek dam, saluran, dan lain-lain Metode kimia yaitu penggunaan preparat kimia Baik berupa senyawa sintetik maupun bahan alami yang telah diolah dalam jumlah yang relatif sedikit untuk meningkatkan stabilitas agregat tanah dan mencegah erosi Nah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut terkait tiga metode konservasi tanah dan air tersebut Oke mungkin sampai disini dulu pertemuan kita kali ini Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata Saya tutup materi kali ini dengan ucapan Hamdallah, Alhamdulillahirrohbilalamin Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh